Kembali bersama kami di Buletin Jatim, pemirsa demi memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal, Gubernur Jatim melepas puluhan tenaga medis bergerak ke Pulau Kangean. Selama tiga hari, tenaga medis ini akan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tinggal di Kepulauan Kangean. Bertempat di Gedung Negara Gerah Hadi, Surabaya, 91 tenaga medis yang dilepas Gubernur ini merupakan program dari Dinas Kesehatan Jatim untuk memberikan jangkauan pelayanan kesehatan bagi daerah-daerah terpencil, khususnya Kepulauan. Para tenaga medis ini akan memberikan pelayanan kesehatan kepada 720 pasien yang terdiri dari keluhan kesehatan mata sebanyak 411 pasien, tindakan berdaya 209 pasien, masalah kesehatan gigi 65 pasien, dan masalah kandungan 35 pasien. Puluhan tenaga medis berasal dari RS UD Dr. Sutomo, Surabaya, RS Saiful Anwar Malang, RS Mata Masyarakat Surabaya, Rumah Sakit BDH Surabaya, Rumah Sakit M. Nur Pamekasan, Rumah Sakit M. Anwar Sumeneb, Dinkes Jatim, Dinkes Sumeneb, serta profesi tenaga kesehatan tradisional. Tidak berarti kalau misalnya masa sudah selesai lalu pasien yang belum terlayani itu kemudian dihentikan dan akan diteruskan oleh tim lain sehingga 411 yang kategori butuh layanan mata, 209 bedah, 65 gigi, 35 objek, itu insya Allah kita akan memaksimalkan melayani semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.